Halo sahabat, kembali lagi bersama kamar hewan ofisial. Episode kali ini, kita akan membahas hewan mungil pengerat yang berduri, yaitu hewan landat mini susu. Tapi sebelumnya, yuk bantu subscribe, supaya kami lebih semangat memberikan informasi edukasi tentang hewan eksotik lainnya. Hewan mungil dari famili Erina Cainai ini, adalah binatang mamalia berduri, tapi tidak tajam. Ukuran landat mini paling besar, hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, ketika berusia 5 tahun. Rumah untuk landat mini cukup kotak plastik, atau akwarium yang didalamnya berisi serbuk kayu, dan wadah bersuhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Landat mini, cukup diberi makan pagi dan malam hari. Lantaran tergolong hewan yang aktif di malam hari, pemberian makan malam lebih banyak. Sediakan air putih agak banyak karena landat mini menyukai minum. Di alam liar, landat sering berburu serangga kecil. Lalu, bagaimana jika dipelihara di rumah? Berikut makanan yang bisa dikonsumsi landat untuk peliharaan di rumah. Cat food atau dog food, telur dan tahu matang, ulat hongkong, jangkrik, cacing, buah dan sayur. Landat mini, berasal dari Afrika, Eropa, dan Cina, lantas dibawa ke Amerika Serikat untuk dikawin silangkan. Landat mini amat pemalu dan cenderung takut disentuh. Kalau mulai takut, landat mini menggulungkan diri hingga menyerupai bola berduri. Usia indukkan landat mini minimal usia 5 bulan, dan sudah bisa dikawinkan dan disatukan dengan pasangannya dalam satu wadah selama satu bulan. Lalu setelah itu mereka dipisahkan, dan tidak menunggu lama, san betina akan melahirkan. Sekali melahirkan, maksimal 6 bayi landat mini bisa keluar. Si induk nantinya menyusui anak-anaknya selama satu bulan. Bagaimana? Kamu tertarik untuk memeliharanya? Terima kasih telah menonton!